kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk bab tiga ya tentang fungsi ini adalah saya gunakan dengan buku BSE yang revisi ya revisi 2017 ya 2017 Oke kita akan sampai pada bahwa fungsi ya nanti kita akan mendiskusikan fungsi inverse dan menentukan rumus fungsi inverse nah ini adalah bukunya Oke kita akan membahas mulai ini masalah 3.4 ya seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap ik potong kain sebesar efek rupiah ini fungsi pendapatan ya dalam X berarti ini adalah variabelnya nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi fx sama dengan ya saya kasih highlight disini fx sama dengan 500 ek tambah seribu oke 500 ek tambah seribu dimana ek banyak potong kain yang terjual ya kita lanjutkan jika dalam satu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain berapa keuntungan yang diperoleh jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100 ribu ya berapa potong kain yang harus terjual jika A merupakan asal atau domain ya fungsi F dan B merupakan daerah hasil atau range fungsi F gambarkanlah permasalahan butir A dan butir B di atas ya seorang pedagang memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap ek potong kain sebesar jadi fx adalah fungsi untung ya fungsi dari keuntungan ya dimana ini fungsi dari keuntungan oke jika A merupakan daerah asal domain ini sudah ya alternatif penyelesaian sekarang keuntungan diperoleh mengikuti fungsi ini fungsi untung ya fx sama dengan 500 ek plus 1000 untuk setiap ek potong kain yang terjual ya penjualan 50 potong kain ya x sama dengan 50 dan nilai keuntungan yang diperoleh adalah fx sama dengan 500 x plus 1000 untuk x sama dengan 50 berarti f50 ya jadi banyaknya kain tinggal memasukkan pada fungsi ini akan didapatkan keuntungan yaitu 26.000 jadi keuntungan diperoleh untuk menjual 50 potong kain adalah 26.000 agar keuntungan yang diperoleh adalah 100.000 berarti 100.000 dimasukkan ke fx nya kita nyari x nya ya 100.000 nanti apa sama-sama dikurangi 1000 ya 100.000 kurangi 1000 adalah 500 x maka x nya adalah 99.000 bagi 500 yaitu 198.000 ya jadi banyaknya kain yang harus terjual adalah 198.000 jika A merupakan daerah asal fungsi dari F ya A ini adalah daerah asal fungsi dari F dan B merupakan daerah hasil ini adalah daerah asal atau domain ini adalah daerah hasil atau range ya maka permasalahan butir A dan butir B dapat digambarkan seperti berikut jadi ini tadi mencari untung ini mencari banyak kain yang dijual ini namanya inverse ya ini mencari banyak kain yang dijual inverse dari fungsi fungsi ini menyatakan untung tapi yang dicari bukan untungnya malah banyaknya kain nah itu kan kebalikan kebalikan dari fungsi dan ini disebut sebagai fungsi inverse atau fungsi kebalikannya ya kalau 50 dapat berapa tadi kalau dengan efek ya kalau x nya diisi 50 uangnya dapat mana tadi yang di atas ya 50 lah ini 26.000 kemudian kalau untungnya 100.000 berapa x nya x nya adalah ketemu 198 ya kita scroll ke bawah berdasarkan gambar 3.5 di atas maka dapat dikemukakan beberapa hal berikut gambar 3.5 yang pertama ya yang I ya menunjukkan bahwa fungsi F memetakan dari A ke B dapat tulis dari A ke B ya oke pada gambar 2 menunjukkan fungsi F inverse yang memetakan dari B ke A bisa dinyatakan inverse adalah dan memetakan dari B ke A ya ini kebalikannya dari B ke A gambar 3.11.11 Iii ya menunjukkan bahwa untuk nilai X 50 maka akan dicari nilai efeknya kita lihat sudah ketemu tadi kalau dimasukkan nilai 50 hasilnya adalah 26.000 itu ya untuk yang D menunjukkan dari gambar 35 III V harusnya ya ini IIV gitu aja yang keempat menunjukkan kebalikan dari yang ini 3 kali ya, jadi yang keempat menunjukkan gambar yang 3 yaitu mencari XJKF X-nya diketahui 100 ribu sekarang perhatikan gambar 3.6 berikut agar lebih memahami konsep inverse buat tu fungsi, inverse itu kebalikan jadi kebalikan nilai kalau F mencari X kalau F X itu adalah dari X menuju ke Y ya, mencari Y-nya kalau inverse adalah mencari X-nya ya berdasarkan gambar 3.6 di samping diketahui ada beberapa hal sebagai berikut, pertama fungsi F memetekan dari A ke B ingat kembali pelajaran tentang menyatakan fungsi ke dalam bentuk pasangan berurut, jika fungsi F dinyatakan dalam bentuk pasangan berurut maka dapat ditulis sebagai berikut ya, jadi F X Y adalah elemen A dan X elemen A dan Y elemen B pasangan terurut X Y merupakan unsur dari fungsi F kedua fungsi inverse F atau F pangkat min 1 memetakan dari B ke A sebaliknya ya jika fungsi inverse F dinyatakan dalam pasangan berurut maka dapat ditulis F inverse adalah Y X ya, kalau ini tadi Y ini Y X ya, Y elemen B dan X elemen A pasangan terurut Y X merupakan unsur dari fungsi inverse berdasarkan urut yang di atas dapat didefinisikan inverse suatu fungsi jika fungsi F p memetekan dari A ke B dinyatakan dalam pasangan berurut F X Y X elemen A dan Y elemen B maka inverse fungsi ya inverse fungsi itu dilambangkan dengan F F pangkat min 1 adalah relasi yang memetakan dari B ke A dimana pasangan terurut dinyatakan dalam F inverse adalah Y kemudian X ini tadi X kemudian Y ya dan B nya disebutkan dulu elemen nya kita lanjutkan masalah 3.5 ya 3.5 diketahui fungsi yang memetakan dari A ke B merupakan fungsi bijektif fungsi G yang memetakan dari C ke D merupakan fungsi injektif dan fungsi F yang memetakan E ke F merupakan fungsi surjektif yang digambarkan pada gambar di bawah ini ya ini adalah bijektif ini adalah injektif dan ini adalah surjektif ya jika fungsi inverse memetakan dari B ke A ya memetakan dari jika fungsi inverse memetakan dari B ke A ya ini saya highlight ya fungsi F memetakan dari B ke A inverse nya F nya kan dari A ke B berarti inverse nya kan adalah B ke A ya fungsi G memetakan dari D ke C C ke D ya inverse G berarti dari D ke C kebalikannya dan maka ini fungsi inverse H memetakan dari F ke E ya kalau H adalah E ke F H inverse adalah dari F ke E maka gambarlah ketiga inverse fungsi tersebut dari ketiga fungsi inverse tersebut manakah yang merupakan fungsi kita lihat dari gambar inverse atau kebalikannya ini kan panahnya ke kanan ini maksudnya ini B nya yang di kanan A nya di kiri ini B nya di kiri A nya di kanan jadi inverse ya hampir sama dengan ini ya dan fungsi ini juga hampir sama nah ini yang agak apa agak beda karena ini masih fungsi ini masih fungsi ya ini bukan fungsi ya fungsi itu harus kepakai sekali tok domainnya ini dua kali jadi untuk fungsi surjektif ya tidak memiliki inverse ya berdasarkan gambar 3.8 dapat simpul sebagai berikut gambar ini merupakan fungsi mengapa jelaskan ya ini gambar A ini fungsi karena semua domain terpakai dan terpakai sekali ini juga semua domain terpakai terpakai sekali semua domain terpakai tapi ini terpakai dua kali jadi gambar yang ketiga bukan fungsi ya berdasarkan alternatif penyelesaian pada masalah 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi jadi inverse nya belum tentu fungsi ya tetapi dapat hanya berupa relasi fungsi fungsi inverse G tetapi dapat hanya berupa relasi biasa jadi bukan fungsi gitu ya maksudnya fungsi inverse dari fungsi inverse G dan H bukan suatu fungsi melainkan hanya relasi biasa ya ini sebentar ah iya ini kenapa relasi ternyata saya gak lihat tadi ini ada yang gak pakai ya ini kan ada jadi yang ini dan ini bukan fungsi alasan yang ini bukan fungsi karena ada titik yang tidak terpakai jadi ini bukan fungsi ya jadi titik ini kan tidak terpakai titik ini ya ada apa disebut fungsi apabila semua domain terpakai dan terpakai sekali ini ada domain yang tidak terpakai ya jadi ini bukan fungsi dan ini dipakainya tidak sekali itu yang menyebabkan dia bukan fungsi oke sekarang fungsi inverse G dan H bukan suatu fungsi ya jadi ini saya lihat bukan suatu fungsi melihatkan hanya relasi biasa inverse suatu fungsi merupakan fungsi disebut fungsi inverse fungsi inverse merupakan suatu fungsi inverse berdasarkan urean di atas dapat ditemukan sifat berikut suatu fungsi dari A ke B dikatakan dikatakan memiliki fungsi inverse jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif ya fungsi satu-satu ya kalau injektif dan surjektif tidak merupakan fungsi satu-satu ini tidak memiliki inverse ya perhatikan lagi sifat 3.3 di atas pada fungsi bijektif dari yang memiliki dari A ke B A merupakan darah asal fungsi dan B merupakan darah hasil fungsi F secara umum didefinisikan secara umum definisi fungsi inverse diberikan sebagai berikut ya definisi jika fungsi dari DF ke RF adalah fungsi bijektif maka fungsi inverse F adalah fungsi yang mendefinisikan F inverse dari RF ke DF ya ini domain ke range ini range ke domain dengan kata lain F inverse adalah fungsi dari RF ke DF jadi DF adalah darah asal fungsi dan RF adalah darah asal fungsi perhatikan kembali definisi 3.4 di atas 3.4 ini fungsi dari fungsi domain function menuju ke range function adalah fungsi bijektif ya jika Y elemen R merupakan peta dari X elemen D ya maka hubungan antara Y dengan F didefinisikan dengan Y sama dengan F jika F inverse adalah fungsi inverse dari fungsi F untuk setiap nilai X elemen dari range dari fungsi inverse ya maka untuk setiap X elemen ring dari fungsi inverse adalah peta dari Y yang merupakan elemen dari domain fungsi inverse hubungan antara X dengan F inverse Y didefinisikan dengan rumus X sama dengan F inverse Y jadi dalam bahasa mudahnya kalau Y sama dengan itu kalau mau di inversekan dijadikan X sama dengan nah sama dengannya berapa tergantung soal kan gitu ya menentukan rumus fungsi inverse sekarang masalah 3.6 salah satu sumber penghasilan yang diperoleh oleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding besarnya dan yang diperoleh tergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh dari klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi F X sama dengan 500 X min 2 ribu dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan eh 20 ribu ya ini ya yang menyaksikan pertandingan tentukan fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola jika dalam suatu pertandingan klub membeloleh dan hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut ini alternatif penyelesaiannya inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola untuk menentukan fungsi inverse dapat dihitung sebagai berikut intinya gini kalau Y sama dengan ini adalah fungsi aslinya kalau X sama dengan adalah inverse seperti itu untuk mendapat X sama dengan 20 ribu kita benda ruas ke kiri atau sama-sama dikurangi 20 ribu sebenarnya ini harusnya minus ini sudah minus ini masih Y sama dengan F Y sama dengan 500 X min 2 ribu maka 500 X sama dengan Y min 2 ribu maka X nya adalah Y min 20 ribu dibagi 500 ini adalah fungsi inverse fungsinya sendiri biasanya kembali dinyatakan dalam X F inverse X adalah yang tadinya Y kita jadikan X lagi jadi fungsi inverse dari F X sama dengan 5 ribu X plus 2 ribu adalah F inverse jadi X min 2 ribu per 500 jika dana hasil penjualan penonton adalah 5 juta maka banyaknya penonton yang menyaksikan kita pakai fungsi inverse dimasukkan X nya adalah 5 juta dapatnya 990 9.960 jadi penonton yang menyaksikan pertandingan sobat pula sebanyak 9.960 berdasarkan alternatif penjelasan masalah 3.6 di atas diperoleh sifat sebagai berikut sifat 3.4 misalkan F inverse adalah inverse dari fungsi F untuk setiap X elemen dari domain function dan Y adalah elemen dari R function range function maka berlaku jika Y sama dengan F dan hanya jika F inverse dari Y adalah X itu adalah sifat contoh 3.7 diketahui fungsi F yang memetakan dari R ke R yaitu memetakan bilangan real ke bilangan real dengan F X sama dengan 5 X plus 7 tentukan inverse ini kan Y sama dengan 5 X plus 7 ini jadikan X sama dengan jadi 5 X nya dipisah 7 nya benda ruas ke kiri jadi dengan memisalkan F X sama dengan Y biar lebih mudah nulisnya jadi 5 X sama dengan Y min 7 jadi F ini bayangkan ini sebagai Y 7 nya dipindah ruas ke kiri tinggal 5 X aja 5 X sama dengan Y min 7 maka kemudian dengan sama-sama bagi 5 X sama dengan min 7 per 5 karena X X sama dengan F inverse dari Y maka F inverse dari Y adalah Y min 7 5 jadi kita kembalikan jadi X lagi jadi F X adalah Y min 7 per 5 oke contoh lagi contohnya banyak ya diketahui contoh F X sama dengan 3 Y min 1 tentukan fungsi inverse nya ya inverse nya tinggal min 1 nya ini dipindah ruas ke kanan jadi seperti ini terus dibagi 3 inilah sebagai fungsi inverse ya ini sebagai fungsi inverse termasuk 3 nya ini ya oke karena fungsi F inverse sama dengan Y plus 1 per 3 maka F inverse adalah F inverse X ya macanya adalah X plus 1 per 3 mengapa jelaskan karena ini adalah Y ini adalah X X nya bisa Y nya disubstitusi dengan X ini juga disubstitusi dengan X itu aja berdasarkan contoh 37 dan 38 jawablah soal berikut ini tentukan rumus komposisi F aksen F dari F aksen dan F dari F aksen X kesimpulan apa yang kamu buat oke jadi inverse dimasukkan inverse ini saya akan cari tempat kosong akan saya kerjakannya disini dimana dibawah aja nah dibawah sini tadi fungsi F nya apa fungsi F nya adalah F X sama dengan 3 X min 1 ya F X sama dengan 3 X min 1 saya tulis dulu disini F X ya ini adalah 3 X min 1 kita diminta untuk mencari F inverse X ya F inverse X X ini tadi sudah ada ya sudah kita cari sudah diberikan di buku kita ngikut aja X plus 1 per 3 cuman prosesnya akan saya tunjukkan ya siapa tau kalian lebih enak kalau saya coret-coret ya jadi untuk mencari F inverse kita misalkan dulu Y ini ada Y sama dengan 3 X ya min 1 terus X nya dipindah ruas ke kiri Y plus 1 sama dengan 3 X terus sama-sama kita bagi 3 Y plus 1 per 3 sama dengan X maka F inverse nya ya F X ya inverse adalah ini tinggal ganti Y nya jadi X X nya jadi Y ya Y adalah F ini tadi ya ini tinggal X plus 1 dibagi berapa ini 3 ya 3 ini 3 ini adalah fungsi F inverse X kita diminta untuk mencari F bundaran F inverse dari X kita lihat F nya adalah ini ya F inverse adalah ini jadi F inverse dimasukkan ke F berarti 3 dikali X plus 1 per 3 kurung tutup dikurangi 1 ini 3 nya bisa kita coret maka akan menjadi X plus 1 min 1 sama dengan X jadi ini adalah identitas ya kalau F dibundar sama N inverse adalah identitas kalau sekarang F inverse dibundar sama F ya dibundarkan sama F ya artinya F ini masuk ke F tidak usah pakai pangkat ya F nya ini dimasukkan ke inverse ya F nya adalah ini dimasukkan ke dalam inverse berarti 3 X minus 1 dimasukkan di sini 3 X minus 1 dalam kurung ya dikurangi 1 dibagi 3 sama dengan 3 X minus 1 3 X minus 1 ini plus 1 ya 3 X minus 1 plus 1 adalah 3 X 3 X dibagi 3 sama dengan X jadi F bundaran F inverse adalah identitas F inverse bundaran F juga identitas kita kembali ke sini lagi jadi dibulak-balik tetap identitas ya berdasarkan contoh 37 diketahui bahwa F X sama dengan 5 X plus 7 dan F inverse adalah 1 per 5 dari X per 7 fungsi komposisi F bundaran X inverse dan F inverse bundaran F ditentukan sebagai seperti ini oh ini sudah dikerjakan juga ya di buku dan ini terbukti japan X kita sudah mengerjakan ya sekarang disifat misalkan sebuah fungsi bijektif ya kalau tidak bijektif tidak ada inversenya masalahnya ya dengan daerah asal di F dan daerah asal R F sedangkan IEK adalah X merupakan fungsi identitas fungsi F inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi F jika dananya jika jadi F inverse merupakan fungsi dari F jika dananya jika akan menghasilkan identitas adalah F dibagi F dibundarkan sama F inverse ya adalah X atau IX untuk setiap X elemen domain function dan F inverse bundaran F sama dengan X ya atau IX untuk X adalah elemen range sifat 35 di atas dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu fungsi merupakan suatu inverse dari fungsi atau bukan jadi untuk mengecek suatu fungsi itu saling inverse dibundarkan saja ya jadi misalnya ini buktikan bahwa F X ini 10 min X dan G X X min X tambah 1 per 10 merupakan fungsi yang saling inverse kalau ini memang fungsi yang saling inverse G bundaran F adalah X atau F bundaran G adalah X nah ini dibuktikan G bundaran F ya jadi F bundaran G jadi G nya dimasukkan ke dalam F dimasukkan ketemu X G bundaran F F nya yang dimasukkan ke dalam G jadi fungsi F ini dimasukkan ke dalam fungsi G kita lihat kalau dimasukkan fungsi G ya yaitu X nya G ini diganti sama 10 X min 1 ya jadi 10 X min 1 ini adalah X nya G ya ini dimasukkan nilai F ya ditambah 1 bagi 10 10 X bagi 10 adalah X karena G bundaran F dan F bundaran F bundaran G dan G bundaran F itu X maka kedua fungsi saling inverse ini contoh lagi kalau kita mempunyai fungsi F adalah X min 1 fungsi inverse kalau di inversekan lagi jadi apa oke jadi F X inverse ya ini kalau di inversekan ini tadi F X min 1 kalau di inversekan akan menjadi F X plus 1 ya caranya dengan mengganti F X nya dengan Y biar lebih mudah ya kita langsung pada sifat ya dan ini bisa kalian baca pada intinya ya inverse di inversekan lagi itu kembali ke fungsi aslinya itu apa merupakan sifat juga disini sudah diatur di sifat inverse dari suatu fungsi itu sama dengan fungsi itu sendiri ya inverse dari inverse fungsi adalah fungsi itu sendiri ya itu kalimatnya ini ada beberapa contoh untuk membuktikan kita langsung pada contoh diketahui adalah ini ada F X ada G X ya tentukan beberapa hal F bundaran G dan G bundaran F ya G bundaran F adalah fungsi G dimasukkan ke fungsi F ya jadi fungsi G kalau dimasukkan fungsi T G bundaran F fungsi F dimasukkan ke fungsi G ya akan menghasilkan ini F bundaran G adalah fungsi G yang dimasukkan ke fungsi F akan menghasilkan ini F inverse adalah inverse dari fungsi F ya di inversekan F kan 2 X min 5 maka X nya adalah Y min 5 per 2 dan F inverse nya adalah Y nya diganti X ya kemudian G inverse adalah inverse dari G G nya jadikan Y terus X sama dengan berapa G inverse nya adalah ini ya kita akan lihat G bundaran F dan F bundaran G kalau di inverse G bundaran F kalau di inverse ya ini adalah G bundaran F kita sudah cari sebelumnya G bundaran F sudah ada disini kita gunakan yang ada disini mana tadi G bundaran F adalah 2 X plus 3 ya kalau ini kita inversekan akan menjadi ini X min 3 per 2 detailnya kalian baca sendiri ini ya kemudian kalau F bundaran G inverse adalah F bundaran G 2 X min 1 dan ini adalah inverse nya ya kita akan lihat F inverse dibundarkan sama G inverse dan F inverse G inverse dibundarkan sama F inverse dan F inverse dibundarkan sama G inverse ini adalah prosesnya Kalau F-inverse dibundarkan sama G-inverse ini adalah hasilnya Dan kalau ini tadi apa G-inverse dibundarkan sama F-inverse Kalau F-inverse dibundarkan dengan G-inverse ini adalah hasilnya Maka didapat hubungan Kalau G dibundar ini penting ya Jadi saya agak pelan-pelan Kalau G dibundarkan sama F Terus di-inverse sama dengan F-inverse dibundarkan sama G-inverse Kalau ini juga F-bundaran G-inverse Kalau F dibundarkan G kemudian di-inverse kan Akan sama dengan G-inverse kali F-inverse Ini adalah sifat Dan ini berlaku pada fungsi bijektif Karena yang punya inverse memang fungsi bijektif saja Jadi G-bundaran F di-inverse kan Itu samatkan F di-inverse kan baru dibundarkan sama G-inverse Sekarang latihan titik 3.4 Latihan 3.4 Nah ini Ini akan kita latih Ini agak digeser sedikit mungkin ya Kita kerjakan saja Digeser ke atas sedikit Kita punya fungsi disini adalah F dan G Dengan F memetakan dari R ke R dan G juga memetakan dari R ke R Ditentukan oleh rumus F X sama dengan 5 X-inverse dan G kaderah 3 X Tentukan rumus fungsi komposisi F bundaran G terus di-inverse kan dan G bundaran F di-inverse kan Kita akan gunakan rumus biar cepat Kita kan sudah tahu rumusnya Atau ada dua pilihan Saya pertama fungsi yang tidak pakai rumus dulu ya Edisi yang tidak pakai rumus Agak panjang sedikit tidak apa-apa ya Jadi kalau tidak pakai rumus F dibundarkan sama G dulu Jadi F bundaran G Ya X Itu artinya apa? G X dimasukkan dalam F X G X-nya dimasukkan dalam F X Ya Nah ini G X-nya apa? G X-nya adalah 3 X Ya 3 X dimasukkan dalam F X berarti 5 kali 3 X Ini jadi 5 kali 3 X baru dikurangi 4 Jadi ini akan menjadi 15 X min 4 Ini adalah F bundaran G Sekarang Kalau ini saya inverskan F bundaran G ini saya simbolkan Y misalnya Y sama dengan 15 X min 4 Maka Y min 4 sama dengan 15 X Ya Maka Y sama dengan 15 X ya 15 X min 4 dulu bagi 15 ya Ini bukan Y sama dengan Kita mencari X sama dengan mencari inversenya Ya X sama dengan ya Y min 4 Y min 4 dibagi 15 Dan ini adalah fungsi F bundaran G ya inverse adalah seperti ini Ini sama dengan Ini kembali jadikan X X min 4 dibagi 15 Sekarang saya akan kerjakan merah G saya inverskan dulu F saya inverskan Kalau G ya Kalau ini saya inverskan Ya maka Y ini kan sama dengan 5 X min 4 Ya saya ngerjakannya ke atas Ya Ya Maka 5 X Ya 5 X Ini akan sama dengan Y plus 4 Ya Y plus 4 Jadi X sama dengan Y plus 4 dibagi Ini tadi depannya X itu 5 Ya 5 Berarti F inverse X Berarti F inverse X F inverse dari X Ya Ini akan sama dengan Ini X plus 4 Ya dibagi 5 Sekarang GX saya kerjakan Sebagai hijau G inverse GX ini tadi adalah sama dengan 3 X Ini adalah 3 X Ya 3 X Saya misalkan Y sama dengan 3 X Maka Maka ini dapat disimpulkan X sama dengan Y dibagi 3 Y dibagi 3 Jadi GX Ya G inverse dari X Ya Ini tinggal Y nya ini Y nya di Apa ya Dikanti X Ya X nya diganti Y Jadi ini boleh saya tulis 1 per 3 dari X Y per 3 kan sama dengan 1 per 3 Y kan Ya Y nya kembali saya jadikan X Itu saja Ya Nah sekarang Coba Kita tadi kan sudah melakukan dengan rumus Ya Sekarang bagaimana kalau Eh dengan langsung ya Ini langsung Bagaimana kalau dengan rumus Berarti kalau dengan rumus F bundaran G inverse Ini adalah G inverse Ya Dibundarkan sama F inverse Ya G inverse adalah 1 per 3 dari X X nya adalah F inverse Ini saya kalikan dengan X plus 4 Ya Dibagi 5 Ini kalau saya kalikan menjadi X plus 4 Ya Dibagi 15 Dapat dari 3 kali 5 Dan ini sesuai Ya Sesuai Maka F bundaran G Sekarang kita Lebih confident Sepakai rumus Ya Kita pakai rumus Jadi F bundaran G inverse Boleh juga Kita cari dari F inverse Ya Dibundarkan sama G inverse Ya Untuk yang ini Saya kerjakan merah ya Ini ya Jadi F inverse Dibundarkan sama G inverse X Ya Artinya G X masuk ke F Yang belakang masuk ke depan G inverse nya adalah 1 per 3 X Yang depan adalah ini Jadi saya masukkan 1 per 3 X Tambah 4 Dibagi 5 Ya 1 per 3 X ini Untuk menggantikan X nya Ya Selebihnya tinggal merapikan saja Pada intinya seperti ini Ya Mau samakan penyebutnya dulu boleh Di sini adalah X per 3 Ya Ditambah 12 per 3 Dibagi 5 Nah ini nanti akan menjadi Oke Sehat sedikit ya Ini adalah Berarti X plus 12 ya X plus 12 Dibagi 3 Dibagi lagi 5 Berarti ini dibagi Ini 12 ya Nah Dibagi 15 Oke Rasanya ini sudah komplit Kemudian kita menuju ke berikutnya Uji kompetensi Saya lingkari merah Berarti Di playlist saya sudah ada Ya Jadi di sini kan Uji kompetensi Berarti di playlist saya ada Ini seorang pedagang kain Ini juga Seorang pedagang kain Ya Ini adalah Revisi tahun 2014 Tapi kelas 11 ya Sekarang materi ini turun menjadi kelas 10 Ini ada 1 sampai 12 Sedangkan yang ini 1 sampai berapa ini 1 sampai 12 sama Ya Di pekerjaan saya sini Semua sudah saya lingkari Berarti semuanya sudah saya kerjakan Nah playlistnya mana Playlistnya ini Nanti linknya saya berikan di bawah Ini adalah playlist saya Yang sebelumnya sudah saya buat Ya Jadi ini dulu kelas 11 Sekarang jadi kelas 10 Ya Terus kemudian Saya tambahkan juga pertanyaan-pertanyaan ya Dari Sosial media Dari Facebook Ada yang tanya pakai WA Ya Macam-macam Saya tambahkan juga Soal-soal dari SPMPTN Ada dari UN Ya Macam-macam Jadi kalian Bisa menggunakan playlist ini Untuk mendapat lebih banyak variasi soal Ada 100 Berapa ini 100 lebih ya Ada seratusan butir Apa 100 video lebih ya 105 115 Ini banyak sekali Video yang sudah saya buat Terkait dengan Komposisi fungsi dan fungsi inverse Kalian tinggal menikmati saja Ya Mempelajari Berikut ini adalah Rangkumannya Ya Berdasarkan urayan materi bab 3 ini Ada beberapa kesimpulan yang dapat Dinyatakan Sebagai pengetahuan awal Untuk mendalami dan melanjutkan Bahasan berikutnya Beberapa kesimpulan disajikan Seperti berikut Jika F suatu fungsi dengan daerah asal adalah DF Dan G adalah suatu fungsi dengan daerah Asal adalah DG Ya maka operasi aljabar penjumlahan Pengurangan perkalian dan pembagian Dapat dinyatakan Sebagai berikut Jadi fungsi Bisa dijumlakan seperti aljabar biasa Jadi Penjumlahan dua fungsi adalah Penjumlahan masing-masing Dari fungsi itu Ya Dan daerah asalnya Adalah irisan dari keduanya Selisih juga sama Jadi selisih dua fungsi itu Langsung saja Kedua fungsi itu dikurangkan Dan daerah asalnya adalah Irisannya juga Begitu juga perkalian Perkalian Langsung saja Dikalikan Kedua fungsi itu Dan Daerah asal adalah Irisan keduanya Ya yang agak beda adalah Pembagian Pembagian itu Langsung dibagi sebenarnya Fungsi itu Tapi Ya Untuk daerah asalnya Merupakan irisan Dan dikurangi Pada saat GX sama dengan 0 Ya Jadi GX tidak boleh 0 Karena dia Untuk berfungsi sebagai Penyebut Kalau penyebutnya 0 Pembagian tidak Terdefinisi Itu sebabnya Kenapa harus dikurangi GX sama dengan 0 Ya Jadi GX sama dengan 0 Ini tidak diizinkan Ya Jika FX dan GX Fungsi Ya Dan Apa RF Ini adalah Daerah hasil dari F Irisan DG Ya Daerah asal dari G Tidak sama dengan 0 Ya Maka tetap Suatu fungsi H Himpunan bagian dari DF Kehimpunan RG Yang disebut sebagai Fungsi komposisi Ya F dan G Ditulis G Bundaran F Ditentukan sebagai Berikut Ya Jadi HX adalah G bundaran F Artinya apa Di dalam G itu Dimasuki fungsi FX Nah kenapa Syarat ini jadi penting Ya Karena Gambarannya seperti ini Ini adalah Fungsi Yang memetakan Dari A ke B Ya Dari A ke B Nah Ini adalah fungsi FX Kemudian ada Fungsi GX Yang memetakan Dari B ke C Ya Daerah asal dari GX ini Harus ada Irisannya dengan Daerah hasil dari FX Ya Jadi kalau tidak ada irisannya Ini irisannya itu Tidak ada Berarti Hasil yang Dihasilkan oleh Fungsi FX ini Tidak bisa dijadikan Inputan ke G Karena memang tidak ada Jadi harus ada Irisan ini harus ada Jadi harus ada Bilangan-bilangan Yang Merupakan hasil Output dari FX Yang bisa Jadikan input dari GX Oke Kemudian Nomor 3 Ini adalah Sifat komutatif Pada operasi Komposisi Sifat komutatif Pada operasi Komposisi Tidak 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 Memenuhi Artinya G bundaran F Itu tidak sama Dengan F bundaran G Jadi tidak Memenuhi Hukum Komutatif Jadi komutatif ini Tidak diizinkan Di fungsi Kemudian Yang nomor 4 Apabila Diketahui FGH Suatu fungsi Ya Jika Hasil dari H Dan asal dari G ini adalah Tidak sama dengan 0 Dan G bundaran H Ya Hasil dari G bundaran H Dan Daerah asal Dari F Tidak sama dengan 0 Dan Hasil dari G Irisan Dengan Domain asal Dari F Tidak sama dengan 0 Dan Hasil dari H Irisan Asal dari F bundaran G Tidak sama dengan 0 Maka pada Operasi komposisi Berlaku sifat ini Artinya apa Dengan syarat-syarat Ini asal bisa Gitu ya Komposisi Bisa bersifat Sebagai asosiatif 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 Komposisi ya Jadi F Dibundarkan Dengan G bundaran H Itu sama dengan H ini Dibundarkan Dengan F Bundaran G Jadi G ini Dibundarkan Sama H Dulu baru Dibundarkan Sama F Itu sama dengan F dibundarkan Dengan G Dulu baru Dibundarkan Dengan H Atau Dikomposisikan Dibundarkan Itu ya Diketahui Fungsi F Dan I Merupakan Fungsi identitas I ada identitas Identitas dari Fungsi Kalau identitas Perkalikan Satu Semua bilangan Dikalikan satu Bilangan itu sendiri Kalau bilangan Fungsi adalah I Yaitu X Semua fungsi Kalau Dikomposisikan Dengan identitas Adalah fungsi Itu sendiri Dengan R Darah hasil I Irisan Dengan darah asal Dari F Tidak sama dengan Nol Maka terdapat Sebuah fungsi Identitas Yaitu I Yang nilainya Adalah X Sehingga berlaku Sifat identitas Yaitu F Bundaran I Sama dengan I Bundaran F Sama dengan F itu sendiri Kesimpulan yang Nomor 6 Jika fungsi F Memetakan dari A ke B Dinyatakan dalam Pasangan berurutan F X Y Dari X elemen A Dan Y elemen B Maka Inverse dari F Dilambangkan F Inverse F Pangkat min 1 Itu inverse Memetakan dari B ke A Dalam pasangan berurutan Dinyatakan dalam Y dulu Baru X Ini adalah fungsi Ini adalah fungsi Inverse Cara menyatakannya Di balik Kemudian Nomor 7 Jika fungsi Dari A ke B Disebut Memiliki fungsi Inverse Yaitu Dari B ke A Jika Dan hanya jika Fungsi F Merupakan fungsi Yang Bjektif Kalau Injektif Dan Surjektif Tidak punya Inverse Hanya Bjektif Jadi Injektif Tidak punya Inverse Surjektif Tidak punya Inverse Ya Yang Punya Inverse Hanya yang Bjektif Atau hubungan Satu-satu Jika fungsi F D F Ada Atau domain Function Ini memetakan Ke range Ya Adalah suatu fungsi Bjektif Maka Inverse Dari fungsi F Jadi ini Ini adalah Domain Function Dari F Inverse Ini adalah Range Function Dari Fungsi Inverse Juga Kemudian Nomor Sembilan Jika F Fungsi Bjektif Dan F F F Pangkat Minus 1 Meruakan Fungsi Inverse Dari F Maka Fungsi Inverse Dari F Inverse Adalah Fungsi Itu Sendiri Artinya Apa Fungsi Inverse Ya F Inverse Kalau Saya Inverse Inverse Ini X Kalau Saya Inverse Inverse Akan Menjadi F Itu Sendiri Jadi Inverse 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 F Itu Sendiri Oke Yang Nomor 10 Jika F Dan G Fungsi Bjektif Maka Berlaku F Bundaran G Inverse Adalah F Inverse Bundaran G Inverse Nah Ini Di Balik Kita Perhatikan G Di Depan F Di Belakang Sekarang F Di Depan G Di Belakang Ini Perhatikan Ini Perubahannya Oke Jadi Biar Lebih Cepat Menghafalkannya Beberapa Hal yang Telah Dirangkum Di Atas Adalah Modal Dasar Bagimu Dalam Belajar Fungsi Secara B Mendalam Pada Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi Ya Mungkin Akan Diberikan Lagi Atau Mungkin Waktu Kuliah Nanti Konsep Konsep Dasar Di Atas Harus Oke Ini Ada Satu Tambahan Ini Rumus Cepat Yang Biasa Kita Gunakan Karena Sering Digunakan Akan Saya Berikan Jadi Untuk Fungsi Pecahan Inverse Fungsi Pecahan Fungsi Pecahan Jadi Karena Ini Sering Keluar Saya Bahas Disini Misalnya Saya Punya Fx Itu Adalah Ax Plus B Ax Plus B Dan Ini Adalah Dibagi C Ax Tambah D Ya Maka Fungsi Inverse Ya F Inverse Dari X Ya F Inverse Dari X Ya Ini Akan Sama Dengan Ini Cara Cepat Ya Jadi Tinggal A Dan D Ini Dipindah Tempat Ya Terus Dikalikan Negatif Gitu Aja Jadi Ini Akan Menjadi Main D Ini Menjadi Min A Ya Selebihnya Sama Tetap Angka Yang Lain Kita Tulis Lagi Ini Dikasih X Ya Dikasih X Ya Plus B Ya Ini Adalah Tetap C Ya X Oke Ini Adalah A Ini D Hanya C A Apa D Sama A Ini Dibalik Terus Diminuskan Sedangkan C X Sama B Itu Tidak Diot Oke Itu Adalah Sebagai Tambahan Baik Ini Sudah Komplet Semua Saya Berikan Pembahasannya Semoga Apa yang Saya Berikan Ini Bisa Membantu Kalian Dalam Belajar Kalian Sukses Dalam Belajar UN Nanti Sukses Amin Allah Amin Jangan Lupa Selalu Bersyukur Jangan Lupa Selalu Berbahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh